Welcome to my channel with Mr. Oloan Simbal Oloan, fun English learning, let's say our more beautiful world, today is a great day, hari ini adalah hari luar biasa, never give up, keep your spirit, long life education, belajar terus, karena belajar itu tak ada batas. In this moment, let's discuss about the forms of birth, in Indonesia we can say bentuk kata kerja, ada dua bentuk kata kerja di dalam bahasa Inggris yang kita sebut the regular birth, and the second, the irregular birth, regular birth ini adalah kata-kata kerja yang beraturan, sedangkan the irregular birth adalah kata kerja yang tidak beraturan. To be clearly, let's see the first, the regular birth, kata kerja yang beraturan. For most birth, an ed, ending, is used to indicate the past or birth two, and past participle, birth three. Jadi di dalam kata kerja, jadi di dalam kata kerja, the regular birth ini, kata kerja beraturan ini, simple, untuk semua kata kerja, hanya ditambah akhiran ad, ed, di belakang kata kerja. Dan sama untuk post participle, birth 3, juga tambah ed, ini simple, aturannya hanya begitu. Let's see examples to be clearly. Infinitive, kita sebut kata kerja dasar itu adalah infinitive. Behuwan, seperti abes, 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 liat, tambah ed, ed, saja. Yang kedua, abes, 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 tambah d, saja setelah berakhiran e, hanya ditambah d. Apply, nah ini perhatikan berakhiran e, setelah l konsonan e, ubah e menjadi i, baru ed, applied, untuk birth two, applied for part participle, birth three. Next, betray. Nah, disini karena awal vocal dan y konsonan, maka tetap bertahan y-nya, betrayed. Beda dengan apply, karena l, y, konsonan, maka bisa mengubah y menjadi i. Kalau di betray, vocal, konsonan, berarti tetap bertahan y-nya, tambah ed, betrayed, betrayed, pas participle, yang artinya mengkhianati. Apply, ini tadi, apply, melaksanakan. Abes, abes, ini tadi, menduduki. Abes, menghilangkan, abes, 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 menghilangkan. Rot, nah perhatikan disini, all konsonan, B vocal, all vocal, B konsonan, maka nanti di birth two, birth two-nya, di double konsonan B, rot. Rot. Next, lift, mengangkat, lifted, 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 pas participle. Then, tie, berakhiran E, tied, tied. Mot, mirip sama roh, mot, mengepel, mot, double dip, mot, 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 mot. Mot, 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 mot disini artinya apa? Merampok. Lift, mengangkat, tai, mengikat, mot, mengepel. That's some example of the regular birds. You remember, for most birds, akhiran ED ditambah di belakang untuk birth two, past tense, dan ED juga di belakang past participle. The second, the irregular birds, kata kerja yang tidak beraturan, namanya tidak beraturan, rata-rata infinitifnya berbeda dengan birth two, dan bisa juga berbeda dengan birth three, past participle. Let's see, arise, terbit, night. Arose, arisen, arisen. Arise, arose, arisen. That's correct, arisen. Infinitif, past, past participle. Let's see the next, before, befell, befallen. Jad, menimpa, tertimpa, menimpa. Become, became, become, menjadi. Begin, memulai. Began, began. Lihat kan, tak beraturan. Hampir berbeda setiap bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Berbeda. Be, especially about be. Secara khusus tentang be, ada tiga ya. Is and are. Is menjadi was. Am menjadi was. Are menjadi were. Perhatikan di sini untuk be past tense, was, and were. Past participle. Been. Imperfect. Has been, have been, had been. Been. Ini sering sekali. Kendala. Supaya diperhatikan dalam bentuk be perubahannya. Termasuk dalam the irregular birth. Terima kasih. Went. Gone. Pergi. Do. Did. Dan. Melakukan. Eat. Ate. Ethan. Makan. Lay. Late. Late. Ini suka membingungkan ya. Lay meletakkan. Birth too. Late. Birth sweet past participle late. Lai, terletak, terbari Lai, lay Perhatikan deda, seolah-olah lay kata kerja kedua dari lay Sama dengan lay, infinitifnya Diperhatikan ini Lai, lay, lay Next, the last, hang, hang Sometimes, also we can use hand Hang, hang So, hang, hang, hang This is some example of the irregular verbs and the regular verbs You will use this form of verb to make a sentence And it depends on the sentences in the simple present Or the past tense The simple present perfect You have to pay attention about the form I think keep learning up to the end of the video We will practice to use the form of the verbs for the next video Thank you for watching Bye-bye